Masuklah ke posisi table, rasakan jari kaki dan tumit, rasakan tangan dengan bahu. Lalu kemudian mulai melangkahkan tangannya sedikit ke depan, inhale. Dan bahunya sejajarkan dengan si tangannya itu, wrapping shoulder. Inhale berikutnya, siapkan lagi posisi kakinya sudah jelas. Lalu angkat lututnya dan exhale, down dog utkasan. Rasa-rasakan dulu di sini down dog utkasan itu. Kalau sudah siap, inhale, angkat kaki yang kirinya di tembok. Pause dulu di situ, posisikan lagi posisi tangannya, jangan diizinkan turun ke bawah, tetap wrapping shoulder. Lalu inhale dan exhale, angkat kaki yang kanan di samping kaki yang kiri, pause. Oke, tahan sejenak di sini, mungkin basonya bisa menekuk lututnya sedikit lebih dalam untuk merasakan kekuatan si kakinya dengan pas. Dan kalau menekuk lututnya sudah terasa, basonya akan lebih pede pada saat exhale, mulai tumit tekan ke tembok, sitting bone menjauh dari tumit itu. Luruskan kaki, yes. Silakan bernafaslah di sini, merasakan Anda sudah masuk ke dalam pose Anda. Dan tinggal basonya atur. Seberapa banyak si nafas itu ingin diberikan atau memberikan kekuatan pada tubuh yang memang perlu diberikan lebih. Dan di sini kalau basonya sudah menjadi lebih pede, coba perlahan angkat kaki kirinya ke atas. Dengan kesadaran kaki kiri yang aktif, dorong ke arah langit-langit, energinya terbawa oleh kaki. Tahan basonya, tahan di situ stop, jangan kelebihan, yes. Nah tugas basonya itu tumitnya didorong lagi lebih ke langit-langit atas, sambil kaki yang kanan menyeimbangkannya. Nah cakep, inhale turunkan lagi kakinya ke tembok, pastikan posisi tangannya tetap dipertahankan, walaupun sudah capek. Lalu inhale, coba kaki yang kanannya, energi dari kakinya, energi kakinya membawa naik. Lurus, yes, good, stop. Dorong tumitnya lagi ke atas, powerful seluruh energinya dibawa ke atas. Bagus sekali basonya. Inhale, turunkan lagi di tembok. Tekuk lututnya lagi. Dan perlahan turunkan kakinya ke bawah, kembali lagi daun dokut kasan, satu persatu. Inhale, and then exhale. Good. Lalu tekuklah lututnya lebih dalam, turunkan. Yes, tangannya boleh maju sedikit. Inhale, agar kakinya lepas dari tembok. Majuan sedikit ke depan, agar kakinya lepas dari tembok, tangannya maju. Dan silakan basonya masuklah ke posisi chair pose. Jendol indik, atas, amalan tulip, tangannya maju, dan Olivia. Yang mana rap Anders? Think padahal itu绿? Jumpa lah.